Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul mulku lahul hamdu wa'ala kulli syayin qadir Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Bapak ibu yang Allah muliakan Sebelum masuk ke materi Saya ingin ingatkan diri saya Dan kita semua Mari kita luruskan hati Luruskan niat Hati kita lempeng lurus Kita kesini Ingin mendapatkan rahmat dan ridu Allah Hanya itu Hanya itu Rahmat dan ridu Allah Kalau kita sudah lempeng hati Maka Langkah saya dan anda kesini Itu jadi pelebur dosa Selama lurus hati kita Langkah saya dan anda semua Itu akan mengangkat martabat kita di sisi Allah Dan ada satu lagi janji rasul dalam hadis riwayat imam muslim Layak undu qawmun diazkurun allaha illa hafadz alaikumul malaikah Wa nazalat alaikumussakina wa ghushyat alaikumul rahmah Allah akan menurunkan pada majlis itu Keberkahannya dan rahmatnya Sekali lagi Luruskan hati Luruskan niat Kita kesini mencari Ridu Allah dan cinta Allah Bahwa setelah itu dapat jodoh Etama bonus Setelah itu dapat jodoh Anda yang belum menikah cari jodoh Tidak ada di tempat yang bagus Di masjid Bedalah ketemu jodoh di masjid yang di diskotik Di nanawai itu Lagi udah beda Tapi etama optional Tambahan Itu Bukan utama Kalau udah jodoh malah insya Allah Tidak saya itu karena lihat beberapa wajah Keliatannya Menanti aja gitu Keliatannya ya Tapi ada juga yang sudah tenang Ada juga yang menanti gitu Tapi Ini saya tetap kudu mengingatkan diri saya Dan kita semua luruskan hati Saudara-saudaraku sekalian Kita akan bahas tentang keajaiban-keajaiban doa Sebelum kita masuk ke inti masalah Saya perlu jelaskan dulu Kalau kita analisa Orang yang berdoa itu Tipenya macam-macam Sebut saja Tipe-tipe pendoa Mari kita lihat Kita termasuk tipe yang mana Pertama Ada orang yang selalu berdoa Ada orang yang tidak pernah berdoa Musuh sehatapun seneng Dia gak pernah berdoa Bagi dia Gak ada rumus doa dalam hidupnya Nonsense Doa itu Gak ada artinya Jadi yang berarti adalah kerja keras Doa No Banyak tuh orang-orang berdoa tetap miskin Banyak tuh orang-orang yang berdoa bangkrut Apa itu doa Dia apatis tentang doa Ada tipe begitu Mungkin bagi anda aneh ya Tapi ada Kudu gaul Kudu gaul Lari jadi jelema Nuh gitu teh ayah Ada teman-teman Ada orang yang gini Apa doa Gitu Dia ngeledek orang-orang yang berdoa Lihat orang-orang berdoa miskin kok Lihat orang-orang yang berdoa Gagal kok dalam hidupnya Gue itu gak percaya sama doa Nah itu ada yang kayak gitu Jadi saya lagi membuat klasifikasi Kalau ilmuwan itu kan Suka buat klasifikasi dulu Terujuk-ujuk Satu ada orang yang Apa Tidak Tidak pernah berdoa Baik susah atau saya Kenapa Dia gak percaya sama doa Bagaimana dia berdoa Nah itu yang berdoa Yang kedua Ada orang yang berdoa Kalau sedang susah Munsusah Ya Allah Gitu ya Teteh sok tahajud Ih alhamdulillah udah dapet jodoh Jadi Sudah gak pernah lagi Jadi begitu belum punya jodoh Wah doa Dikit-dikit Ya Allah Beri saya jodoh terbaik Untuk hidup saya Ya Allah Begitu udah dapet jodoh Gak pernah berdoa lagi Karena setelah dapet jodoh Ada doa berikutnya Harusnya Ya Allah Berikan kepada saya rumah tangga Yang mewadah romah sakina Terus gitu Kudu doa lagi Ya Allah Beri saya anak-anak yang soleh Karena bersambung doa itu sebenarnya Jadi sebenarnya Ada orang yang berdoa Kalau susah saja Itu ada Di dia ayalah opatan Di dia genep deh Yang ketiga Ada orang yang berdoa Kalau dia lagi happy Ada Pak Bu Dia deket sama Allah itu Kalau lagi happy Tapi kalau lagi susah Dia tinggalkan Allah Itu ada sebenarnya Klasifikasi seperti itu Jadi dia berdoa Kalau Sedang Senang Kalau tidak sedang senang Sedang susah Malah dia tidak berdoa Itu ada tipe seperti itu Sekali lagi Saya sedang mengklasifikasi Bukan sedang membahas Mengklasifikasi Satu Lupa lagi kira Tidak pernah berdoa Baik susah atau Kenapa? Dia tidak percaya dengan keajaiban Dua Berdoa kalau su? Susah Tiga Berdoa kalau se? Nah Yang keempat Berdoa kalau mud Kumahamud Mudi banget gitu Orang dua bulannya Gesta Tara gak doa Kau nak Temud Nah gitu Orang Ngapain Nga doa Terus Orang kermud Toh sholat Orang Nga doa Kermud Jadi Orangnya Kumahamud Mudi-mudi Nga doa Nga doa Mudi Pokoknya ada orang Kayak gitu Jadi dia mah sangat Orang yang berdoa Sangat dipengaruh oleh Sikis dia Ya Moodnya saja Nah Itu yang keberapa? Saya mah bakal nanya ya Jangan hulang-hulang gitu Kudu inget Jadi jangan Itu keberapa? Enggak boleh Itu keberapa? Empat Gitu Nah Yang kelima Ada orang yang Putus asa Dalam berdoa Nah ada itu Orang yang putus asa Dalam berdoa apa? Dia pernah berdoa Tapi setelah dia berdoa 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 Dia merasa Doa itu Enggak ada impact ke dia Enggak ngaruh Kan? Masih berdoa Bosen lah Gitu-gitu Wai Tiap ngalamar Orang ditolak Tiap ngalamar Orang ditolak Doa Udah habis-habisan Jadi kumah Kita kudunga doa Nah gitu Ya Bu Kenapa gak pernah berdoa lagi Ih suami saya Tegi dengan terobah Pak Am Aku saya udah didoain Didoain Terobah-robah Jadi sekarang gimana? Ah kena Sina naraka Wai Juga mana Eka surga Wai Baiklah Kenapa? Ah cina pameng Tanggung Kenapa? Didoaken Supaya soleh Soleh-soleh Rudet lah Sina naraka Wai Antep Paling kete Aku kan di surga Dia kan di naraka Ayah Kan itu Teg Pede banget Teg Butut Gak boleh Jadi kita Kudu Apa ya Terus gigih Belum dikabulkan Doa Kok kamu belum dikabulkan Doa terus Aku yakin Allah akan mengambulkan Suatu saat Yang terbaik Untuk saya Gitu Jadi Ada orang yang putus asa Tapi dalam berdoa Berarti dia pernah berdoa Tapi dia hentikan Nah yang keberapa sekarang Anda mah cukup Ngingetin Angka aja Biarin poinnya lupa lagi juga Biarin poinnya lupa Saya mah bantu di angka Jadi yang keberapa sekarang Ada orang yang Mau susah Mau bahagia Dia selalu berdoa Karena percaya Dengan mucizat Dan keajaiban doa Nah ini mah teman-teman banget Kayaknya Anda mah kayaknya Tipe 6 ini Amin gitu Amin Amin Gitu Amin Gimana Malaikat Amin 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 Gitu Jadi orang yang hebat itu Dia percaya dengan Keajaiban doa Dia percaya dengan Muzizat doa Sehingga Baik susah Baik bahagia Baik dia sedang Lapang Baik dia sedang sempit Dia selalu berdoa Saudara-saudaraku sekalian Ini Yang harus menjadi Tipe kita Kita jadikan Doa sebagai Apa Silahul mu'min Senjatanya orang yang beriman Kita jadikan Doa Sebagai Sarana untuk Berkomunikasi dengan Allah Nah Jadi ada 6 Tipe Orang yang berdoa Ya Teman-teman termasuk yang mana Subhanallah Ya 6 Tapi Tapi Putus asa Tapi Kakara Insat Ayu Nah An gitu Ya Jangan sampai kita menjadi orang yang apatis dengan doa Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak percaya dengan keajaiban doa Dan kita jangan sampai menjadi orang yang putus asa dalam berdoa Yakinlah Semua doa akan dikabulkan Hanya perlu Anda Dan kita semua yakini Doa itu memang pengabulannya tiga macam Ada tiga macam pengabulan doa Satu cash Kontan Dua delay Ditunda Tiga deposit Jadi semua doa dikabulkan Ya Kata siapa Kata Pak Aam Surat Al-Baqarah 186 Kata Pak Aam Kata Pak Aam Gimana sih Al-Baqarah 186 Allah berfirman A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Wa iza sa'alaka ibadi anni fa'inni qorib Ujibu da'watadda'i iza da'ani fal yastajibuli wal yu'minu bila Allahum yarsyurun Bila hambaku bertanya tentang aku Katakan aku itu dekat Ini ayat turun karena ada asbabun nuzul Jadi ada seorang datang kepada nabi Orang yang lugu Itu biasanya orang kayak gitu disebut dengan ja'a'robiyun Jadi arabaduy Jadi Arab yang mohon maaf Dia tidak berpendidikan Tetapi dia itu jujur gitu loh Ya Kan kadang orang yang berpendidikan masuk dusta Jujur dia Dia datang kepada Rasulullah Pertanyaannya lugu Sederhana Ya Ya Rasulullah Aku ribun robbuna amba'id Ya Rasulullah Tuhan saya itu dekat atau jauh? Kalau Tuhan kami itu dekat Fanunajihi Saya akan minta dengan suara pelan Karena Tuhan itu dekat Tapi kalau Tuhan itu jauh Fanunajihi Kami akan berteriak Karena Tuhan itu jauh Kan pertanyaan lugu Tuhan tidak dekat apa jauh sih? Kalau dekat mau berdoa suara pelan Kalau jauh berdoa suara Itu sederhana Tapi Rasulullah terdiam Tidak bisa jawab Kalau Rasulullah tidak bisa jawab Berarti nunggu wahyu Ya Karena Rasulullah itu Kalau bicara Bukan karena hawa nafsunya Tapi Nabi kalau bicara Berdasarkan wahyu Jadi kalau Nabi tidak tahu Dia diem Nabi diem Kalau anda tidak tahu Kan anda mah sok ngarang Benar sok Anda mah tanya hawa Boleh ngarang anda mah Menurut saya Gitu Ngarang Saya hayu Hayuna Ya kalau kita bukan Nabi kan Kalau ditanya Nggak tahu Katakan Aku harus belajar lagi Gitu Kita mau Ditanya Nggak tahu Ya mah cek orangnya Tapi toing bener Nah mah Eh tanah naon Cek orang Toing bener Nah kumah Tolong Nggak gitu Kalau ada yang nanya Aduh Walau alam Ilmu saya belum nyampe situ Nanti saya mau belajar lagi Atau coba kamu tanya yang lebih ahli dari saya Cukup gitu Lah yang memaksain jawab Ya kan Gitu Maksakan Seperti ilmiah Tapi ngaco Kang-kang Ini bulan Ramadan Saya tei mimpi basah Batal Nantinya Kertidur siang Nya batal Atau Arimane Salah itu Tidak batal Wang dia lagi tidur Mimpi basah Tidak batal Itu ada orang Jawab seenaknya Nya batal Atau Arimane Itu orang Bang Walpoy Nya batal Terus Gimana sih Itu batal Atau saudara Jadi kadang-kadang Kita tuh Kalau ada yang nanya Seenaknya jawab itu Makanya ada ayat yang mengatakan Kalau kamu bicara Kamu jangan bicara Kalau gak punya ilmu Di situ Jadi kalau orang nanya Sama kita Apalagi urusan agama Lalu kita gak tahu Kita bilang Wallahualam Saya masih harus belajar Boro-boro masalah agama Orang nanya alamat juga Kalau anda gak tahu Bila gak tahu Kang Ari kak Alun-alun ujung berung mana Oh iya terus ya kak Apa Asia Afrika Nanya kan gitu Lurusan nanti Ada bunderan Siburum Terus Eta ma'alun-alun Simahe Atuh Jadi urusan dunia Juga Kalau gak tahu Jangan jawab Ya Gitu Kang saya Mau keci anjur Kamu nanya Asub tol Terus nanti Kaluar Becil Nyi Nah Makanya Allah berfirman Walatakfum Malai Salak Abih ilmu Kamu jangan Bicara Tanpa ilmu Jadi kalau gak punya ilmu Diam Kalau punya ilmunya Ngomong Gitu Rasulullah Beliau itu Ilmunya Melalui proses wahyu Kalau kita ilmu Melalui proses belajar Ada beda Makanya ada ayat Walatakfum Walayanti Ku'anil Hawa Illa Inhu Illa Wama Yanti Ku'anil Hawa Inhu Hila Wahyu Yuhat Nabi Itu Tidak Bicara Kecuali Dibimbing Wahyu Nah Ketika Turun Al-Baqor 186 Ini Nabi Diam Nabi Terdiam Akhirnya Turun Surat Yang Tadi Lalu Nabi Katakan Lalu Nabi Sampaikan Ayat Itu Waidha Sa'ala Ka'ibadi Kalau Hambaku Bertanya Tentang Aku Fa'ini Korib Jawab Aku Itu Dekat Uji Budak Wata Da'i Iza Da'ani Aku Akan Mengabulkan Doa Orang-orang Yang Berdoa Kalau Dia Minta Mereka Berusaha Menuhi Panggilanku Berusaha Mengimaniku Semoga Dengan Doa Doa Itu Mereka Terbimbing Jadi Saudara Doa Itu Supaya Hidup Kita Terbimbing Disitu Ada Ayat Aku Akan Kabulkan Doa Orang Yang Minta Jadi Jaminan Allah Semua Doa Makanya Kita Harus Jadi Orang Yang Yakin Akan Keajaiban Keajaiban Doa Karena Semua Doa Itu Akan Dikabulkan Hanya Perlu Diketahui Ada Yang Kes Kontan Tahajud Berdoa Minta Jodoh Eh Waktu Duhur Ada Yang Melamar Duhur Menikah Nah Anda Anggap Ini Lelucon Bener Anda Anggap Lelucon Bukan Asli Ini Kejadian Waktu Umroh Makanya Kalau Umroh Sama Pak Am Sama Percikan Iman Kalau Umroh Banyak Travel Yang Bagus Tapi Yang Mustajab Itu Yang Percikan Iman Terbukti Ini Yang Saya Ceritakan Itu Bukan Lelucon Kejadian Ada Teteh Masih Muda Dia Umroh Dengan Keluarganya Sekeluarga Gitu Keluarga Tiba-tiba Ayah Dari Keluarga Itu Pas Apa Sebelum Duhur Nelfon Saya Pak Am Iya Pak Kalau Ada Duhur Anak Saya Ada Yang Mengajak Nikah Kayak Pak Iman Kudu Lewat Telepon Kudu Ketemu Ke Lobby Anak Dikumpulkan Ditanggil Ya Pak Cenasete Lagi Tawaf Saya Berdoa Ya Allah Beri Saya Jodoh Di Tempat Yang Baik Dengan Cara Yang Baik Dengan Cara Yang Korido Ya Allah Gitu Eh Habis Sarapan Dia Tawaf Lagi Terus Sholat Duh Habis Sholat Dua Tiba Tiba Ada Anak Muda Yang Mendekati Mengucapkan Salam Terus Nanya Anda Kesini Dengan Orang Tua Ya Di hotel Mana Sebutkan Percikaan Iman Di hotel Bintang 5 Biasanya Ada Yang Bintang 4 Ada Yang Bintang 5 Ada Kemampuan Orang Beda Beda Tapi Pas Dia Mas Pas Dengan Saya Bintang 5 Tapi Anda Yang Belum Mampu Di Bintang 4 Nah Teman Teman Sekalian Jadi Katanya Di Tanya Hotel Ketemu Dengan Orang Tuanya Si Anak Muda Itu Dili Gini Pak Apakah Putra Bapak Sudah Ada Yang Melamar Belum Sudah Punya Calon Ya Tahu Jangan Gitu Pak Bismillah Yorohman Yorohim Kalau Bapak Berkenan Saya Melamar Putri Bapak Kan Si Bapak Bingung Si Neng Ayo Neng Alamar Neng Kadia Daik Si Neng 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 Lucu Nah Nah Anak Kaset Juga Anda Jadi Kaset Kelimis Lagi Tuhan Dato Perempuan Tau Barang Tau Hari Barang Butut Malah Langsung Nanti Ayah Pikir Pikir Dulu Gitu Hari Barang Alus Insya Allah Barang Alus Juga Akhir Apa Itu Pengen Bagdaduhur Itu Dinikahkan Terus Saya Bilang Pak Bagdaduhur Panas Bagdaduhur Ya Jadi Saya Hutbah Nikah Lima Menitan Di Depan Kabah Dan Waktu Itu Belum Sedahsyat Sekarang Orang Yang Umroh Langsung Nikah Ini Contoh Doa Yang Kes Bukan Lelucon Kejadian Makanya Kalau Jadilah Laki Kudu Pede Anda Datang Tapi Pede Karena Punya Sesuatu Jadi Kerja Di Salah Satu Perusahaan Multinasional Sekolahnya Juga Di Amerika S2 Satu Pede Hari Anda Pede Naon Jangan Tersinggung Ya Saya Saya Itu Mentrigger Supaya Anda Jangan Langsung Baut Gitu Langsung Kurang Ajar Balik Seorang Nah Tengki Itu Hari Anda Hari Keren Gajima Kudu Siap Untuk Di Gimana Gitu Di Nasihatin Ada Yang Lembut Ada Yang Kasar Ada Yang Lulus Yang Diteke Gitu Kan Tadi Radha Nek Saatik Jadi ada doa yang cash Tapi ada juga doa yang delay Delay itu apa Sekarang berdoa Baru 3 tahun kemudian dikabulkan Baru 5 tahun dikabulkan Kenapa Nggak beban Biasa Kenapa Aku yakin Timing itu Allah yang Punya Allah yang Punya Makanya teman-teman Kalau berdoa Karena yang Paling tahu Timing itu Allah Anda katakan Ya Allah Bila ini baik Menurutmu Berikanlah Tapi kalau ini buruk Engkau berkuasa Mengganti yang Lebih baik Berikan kepada Aku yang terbaik Menurut Engkau Ya Allah Menurut timing Allah Jangan Menurut timing Kita Nah Adik-adik Sekalian Yang belum nikah Misalnya Anda jatuh hati Kepada Fera Anda katakan Fera Anaknya Haji Somad Yang di ujung Burung itu Ya Allah Karena Fera T banyak Ya Allah Sekiranya Fera itu Baik untuk Dunia dan Akhiratku Bukakan hati Dia Bukakan hatiku Persatukan kami Dalam cinta Dan ridomu Tapi sekiranya Fera itu Akan jadi Keburukan Untuk dunia Dan akhiratku Engkau berkuasa Mengganti yang Lebih baik Ya Allah Berikan Kepadaku Jodoh terbaik Yang membuat Aku bahagia Dunia dan Akhirat Yang bisa Membuat aku Masuk surga Dengan menikah Itu Ya Allah Beri yang terbaik Nah itu Yang bagus Timing itu Serahkan sama Allah Bukan sama Kita Anda sih Doanya Ya Allah Jadikan Fera Sebagai istriku Pokoknya Gak mau Kau Ya Allah Sekali Fera Tetap Fera Ya Allah Pokoknya Fera Forever Fera Forever Fera Forever Amin Yorobal Alamin Fera Forever Nah Anda Anda Apa namanya Itu Ngatur Timing Jangan Begitu Terus ada juga Doa yang Deposit Kalau doa yang Deposit Boleh jadi Anda tidak Merasakannya Dan baru Terjadi doa itu Setelah kita Meninggal Saya Menduga Dari Sekian Yang hadir Ada saat Orang tuanya Masih hidup Boro-boro Datang ngaji Ketempat Gini Boro-boro Sholat Kerjaannya Jam Tilo Tekik Yuna Tapi Sekarang Jam Tiga Sudah Allahu Akbar Majlis Staklim Didatangi Tapi ketika Orang tua Anda hidup Orang tua Anda Lelah Lihat Anda Tapi saya Yakin Anda Soleh Mungkin Enggak Karena Doa Orang tua Itu Deposit Jadi ada Doa yang Justru Terjadi Setelah kita Mati Bu Teman-teman Sekalian Setelah Kita Mati Baru Terjadi Ada Seorang Istri Punya Suami Dolim Dia Doakan Doakan Sampai Istrinya Meninggal Si suaminya Tetap Dolim Dua Tahun Setelah Suaminya Meninggal Setelah Istrinya Meninggal Si suami Itu Nikah Lagi Dan Dengan Istri Yang Baru Suaminya Ini Soleh Banget Saya Ingin Tanya Si suami Ini Soleh Ada Saham Doa Almarhum Istrinya Enggak Anda Baud Kenapa Cik Anda Tiki Goloh Berang Nungga Doa Terus Batur Yang Menikmati Halo Apa Kabar Ibu Kalau Ibu Punya Suami Tidak Soleh Doakan Boleh Jadi Anda Sudah Meninggal Baru Suami Anda Soleh Nggak Masalah Disitu Ada Saham Anda Jangan Jangan Kira Orang Mau Nga Doa Takut Nga Orang Nga Doa Terus Batur Nginah Awas Jangan Sampai Anda Jadi Berubah Pikiran Setelah Dengar Ceramah Ini Oke Saudara Saudara Sekalian Jadi Semua Doa Itu Terkabulkan Hanya Ada Cash Delay Deposit Saya Ingin Menyebutkan Lagi Poin Berikut Fakta Seputar Doa Jadi Poin Yang pertama Tipe Tipe Pendoa Gusti Allah Anda Belum Terlalu Tua Menurut Saya Mungkin Saya Jauh Lebih Tua Dari Anda Tapi Kok Mahanya Daya Ingat Lemah Gini Apa Tadi Tipe Tipe Pendoa Yang Kedua Pengabulan Doa Cash Delay Deposit Yang Ketiga Fakta Seputar Doa Ada Ngomong Tekudu Sistematis Satu Pendoa Dua Bentuk Pengabulan Ya Cash Delay Deposit Tiga Fakta Seputar Doa Satu Doa Itu Gambaran Kerendahan Hati Jadi Kalau kita Renyak Berdoa Itu Gambaran Bahwa kita Rendah Hati Dihadapan Allah Makanya Di Quran Dikatakan Orang Yang Tidak Pernah Berdoa Itu Dikatakan Dengan Isra Alladzina Yastakbiruna An Ibadati Orang Orang Yang Tak Kabur Ya Jadi Allah Menyebut Orang Yang Tidak Pernah Doa Itu Orang Tak Kabur Karena Doa Itu Gambaran Kerendahan Hati Jadi Kita Mohon Sama Allah Itu Menunjukkan Kerendahan Hati Gitu Ya Nah Yang Kedua Doa Itu Gambaran Kedekatan Boleh Disebutkan Bahwa Kalau kita Dekat Dengan Seseorang Kita Bakal Banyak Cerita Sama Orang Itu Bapak Bapak Kalau Anda Ada Masalah Ngomong Ke Siapa Bapak Bapak Yang Udah Menikah Anda Kalau Ada Masalah Ngomong Ke Siapa Istri Sendiri Apa Istri Batur Ada Orang Yang Ini Kalau Istri Sendiri Ngomong Ngomong Kalau Ke Istri Orang Ngomong Eh Neng Neng Kiyuhnya Aak Tak Masalah Nah Ke Istri Orang Berarti Anda Merasa Lebih Dekat Ke Istri Orang Daripada Ke Istri Sendiri Bu Kalau Ibu Ada Masalah Ngomong Kesiapa Yang Sudah Rumah Tangga Suami Benar Suami Sendiri Apa Suami Orang Kalau A Ciri Gampang Saya Ingin Mengukur Anda Dekat Sama Istri Anda Bakal Sering Ngobrol Untuk Hal Yang Biasa Sampai Hal Yang Rumit Kalau Anak Itu Merasa Dekat Dengan Ibunya Pasti Dia Akan Banyak Curhat Sama Mamah Ya Ketua Osis Yang Baru Ya Dia WA Amah Aku Lihat Mamah Katanya Aku Lucu Cantik Ibu Kudus Seneng Berarti Anak Ibu Merasa Nyaman Komunikasi Amah Ibu Ya Makanya Disini Ada Banyak Ibu Ibu Muda Kalau Dari Kecil Anak Anak Suka Curhat Dengerin Pulang Sekolah Mama Tadi Di Sekolah Ada Orang Gila Oh Ya Terus Gimana Tidak Makan Itu Loh Oh Ya Dengerin Gitu Didengerkan Ini Mah Mama Di Sekolah Ada Orang Gila Ganti Baju Ganti Baju Tau Orang Gila Gila Ganti Baju Makan Makan Badan Kurus Makan Saya ingin Tanya Nanti Anak Ibu Kalau Sering Digituin Dia Gak Curhat Makanya Banyak Ibu Ibu Gini Kenapa Ya Pak Am Ya Anak Temen Saya Kalau Ada Apa Yang Ngomong Sama Mamah Nah Anak Saya Enggak Pernah Ya Dalam Hati Saya Lu Introspeksi Kenapa Anak Itu Untuk Curhat Kudu Dikondisikan Dari Kecil Makanya Bu Kalau Suami Pulang Kantor Terus Curhat Dengerin Mah Ayah Tadi Kantor Gini Dengerin Oh Iya Ayah Mamah Hanya Bisa Mendoakan Karena Yang Paling Tahu Situasi Kantor Ayah Percaya Ayah Kuat Menghadapinya Mamah Doakan Gitu Enak Istri T Ini Jangan Mah Di Kantor T 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 Ngomong Daya T Bener T Jadi Curhat Nah Jadi Saudara Saudara Sekalian Eh Butong Seserian Introspeksi Diri Jadi Kalau Suami Lagi Curhat Sebenarnya Anda Cukup Satu Kata Dengarkan Dah Jangan Dikomentari Mah Mah Tadi T Ada Pemilihan Sebenarnya Teman Teman Menilai Aku Yang Naik Jadi Manager Tapi Eh Malah Teman Aku Padahal Kinerjana Biasa Biasa Ibu Gini Ayah Mungkin Itu Yang Terbaik Dari Allah Mama Tetap Bangga Punya Suami Seperti Ayah Percayalah Ini Yang Terbaik Sejuk Tuh Sejuk Ayah Oke Istri Yang Gini Mah Mah Ayah T Ayah T Pinter Ayah T Kurang Relationship Kurang Relationship Hari Hari Gini Itu Orang Gak Cukup Cerdas Gak Cukup Skill Relationship Kan Gela Kan Nauen Sih Maksudnya Jadi Yang Saya Ceritakan Disini Apa Kalau Kita Merasa Dekat Kita Curhat Jadi Bersyukur Bapak Kalau Anak Bapak Suka Curhat Berarti Anda Orang Yang Nyaman Berarti Anak Anda Merasa Dekat Justru Kita Kudus Sedih Kenapa Ya Anak Tengah Pernah Curhat Sama Aku Berarti Dia Merasa Dekat Kenapa Ya Nggak Ngomong Sama Aku Berarti Nggak Merasa Dekat Sama Ibu Kedekatan Seseorang Akan Membuat Apa Keran Komunikasi Lebih Lancar Gitu Nah Balik Ke Persoalan Doa Kalau Ciri Bahwa Kita Dekat Sama Allah Keran Komunikasi Dengan Allah Bagus Makanya Fakta Pertama Apa Fakta Pertama Apa Doa Itu Gambaran Kerendahan Hati Yang Kedua Kedekatan Yang Ketiga Yang Namanya Doa Itu Obat Kegelisahan Doa Itu Obat Kegelisahan Nah Ini Ada Disertasinya Saudara Saudara Tapi Kan Saya Tidak Sedang Mengajar S2 S3 Disini Tidak Mungkin Disertasi Itu Saya Tampilkan Dalam Bentuk Paparan Ilmiah Ini Disertasi Doktor Jadi Ada Seorang Dokter Melakukan Riset Dan Dijadikan Disertasi Ternyata Orang Orang Yang Sakit Dan Dia Rajin Itu Imunitasnya Lebih Bagus Dan Daya Tahan Tubuhnya Menjadi Lebih Dan Yang Di Riset Itu Orang Orang Yang Berpenyakit Tanda Petik Yang Yang Tanda Petik Pasti Mati Ya Orang Kalau Udah Cancer Stadium 3 Itu Harapan Keajaiban Kalau Dia Sembuh Total Stadium 3 Stadium 4 Ternyata Riset Menunjukkan Orang 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 Yang Kena Cancer Dengan Stadium Yang Sudah Mengkhawatirkan Umurnya Lebih Panjang Ketika Dia Dekat Sama Allah Banyak Berdoa Pas Dilihat Imunitasnya Itu Lebih Bagus Beda Lagi Dengan Orang Yang Diponis Cancer Terus Dia Semacam Menggugat Kenapa Aku Diberi Penyakit Seperti Ini Apa Salah Aku Berontak Itu Daya Tahan Tubuhnya Ngedrop Maka Cancer Juga Lebih Cepet Merambah Makanya Saudara Saudara Sekalian Ternyata Yang Namanya Doa Itu Obat Obat Fisik Dan Obat Psikis Ya Nah Gitu Coba Kalau Anda Naik Pesawat Ada Goncangan Ya Turbulence Memang Bagi Yang Belum Naik Pesawat Sudah Digambarkan Agak Susah Memang Ya Kan Sorry Yang Belum Naik Pesawat Ya Karena Gini Misalnya Naik Pesawat Ada Turbulence Namun Sih Cine Gitu Kita Naik Pesawat Wah Gitu Kan Ada Stol Ada Turbulence Gitu Banyak Orang Yang Reflek Berdoa Baca Ayat Kursi Baca Kulhu Ya Baca Subhanallah Walhamdulillah Anda Tahu Nggak Bacaan Bacaan Itu Untuk Apa Menenangkan Hati Bukan Untuk Supaya Pesawat Estabil Orang Nges Baca Ayat Kursi Ata Pesawat Goyang Berarti Dia Pikir Ayat Kursi Karena Pesawat Salah Alamat Itu Jadi Walaupun Pesawat Goyang Stol Jatuh Gitu Tapi Kalau Kita Tenang Jadi Orang Dikir Wirid Itu Sebenarnya Untuk Supaya Dia Punya Obat Ketenangan Jadi Saudara Saudara Sekalian Fakta Jelas Secara Ilmiah Buat Doa Itu Adalah Obat Untuk Fisik Dan Sikis Ya Bab Ibu Bapak Anaknya Ujian Sholat Doa Itu Lebih Tenang Ya Anak Anak Lagi Ujian Nasional Biasanya Anda Kan Tara Pernah Dua Seumur Hirup Dua Doa Eh Bener Itu Lebih Tenang Lebih Tenang Jadi Oke Ya Jadi Saya Sudah Bahas Berapa Sub Satu Tipe Tipe Orang Yang Berdoa Dua Bentuk Pengabulan Doa Tiga Baru Sekarang Keajaiban Doa Ya Satu Menurut Hadis Riwayat Imam Tirmidha Dan Imam Hakim Bismillah Menurut Hadis Siapa Imam Tirmidhi Dan Imam Hakim Rasulullah Mengatakan Tidak Ada Yang Bisa Mengubah Takdir Kecuali Doa Dan Tidak Ada Yang Bisa Memperpanjang Umur Kecuali Amal Soleh Jadi Saudara Saudara Sekalian Keajaiban Doa Yang Pertama Ternyata Doa Itu Menurut Sabdar Rasul Dan Imam Tirmidhi Dan Imam Hakim Yang Oleh Ustadz Albani Dinyatakan Hadis Ini Sohi Apa Katanya Tidak Ada Yang Bisa Mengubah Takdir Kecuali Doa Jadi Kenapa Kita Berdoa Yang Baik Baik Karena Boleh Jadi Ada Takdir Yang Buruk Ya Pada Diri Kita Dan Diubah Dengan Doa Doa Itu Saudara Saudara Sekalian Kita Kan Tidak Tau Catatan Takdir Kita Karena Itu Hanya Milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Tidak Tau Makanya Apa Bedanya Takdir Dan Pilihan Kalau Takdir Itu Unpredictable Kalau Pilihan Itu Predictable Ya Jadi Bedanya Takdir Dan Pilihan Kalau Pilihan Predictable Kalau Takdir Unpredictable Tidak Bisa Diprediksi Ya Saya Naik Elep Supir Elep Matana Merah Melutnya Bau Minuman Keras Terus Anu Naik Elep Nage Full Di Depannya Opatan Sampai Dia Nyetir Nate Kio Kio Kankang Terus Kankah Dia Coba Yang Ngarokok Terus Anda Naik Elep Itu Terus Cilaka Takdir Pilihan Takdir Pilihan Pilihan Jangan Bilang Takdir Udah Kelihatan Tanda Tanda Kehancuran Ya Tanda Tanda Kecelakaan Udah Kelihatan Orang Mabok Nyetir Udah Gitu Penumpang Jangan Juga Melewati Kapasitas Anda Jangan Bilang Kunon Kamu Elap Cilaka Takdir Hita Allah Aris Supirna Kok Mabok Supirna Tanya Ato Jadi Kalau Itu Jelas Jelas Pilihan Nih Teteh Anda Jatuh Cinta Gepreman Ujung Berung Sorry Yang Orang Ujung Berung Gawai Gapleh Judi Malak Anda Ngomong Sama Orang Tua Anda Mama Ijinkan Neng Nikah Sama Akang Fulan Pereman Ujung Berung Tee Ya Tapi Neng Sayang Sama Dia Emang Gelis Ya Neng 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 Ceris Tukang 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 Nampiling Tukang Nempeleng Tuh Diat Iya Ke Dia Ke Enigma Belum Tentu Nikah Bener Dua Minggu Tocop Lok Gigi Dua Ya Benget Ya Entah Kenapa Saya Cinta Sama Dia Mungkin Tuhan Membukakan Hati Sayang Untuk Dia Kan Gula Orang Tanya Itu Bukan Takdir Itu Pilihan Wong Jelas Jelas Dia Laki Laki Kristen Terus Anda Mau Nikah Sama Dia Terus Anda Bilang Takdir Hari Anda Temikir Takdir Anda Nikah Dengan Seorang Laki Laki Dia Seorang Muslim Taat Beragama Setelah Nikah 15 Tahun Dia Murta Itu Namanya Apa Karena Ampred Tebal Saya Tep Paling Gak Suka Kalau Gini Aku Jatuh Cinta Sama Cowok Yang Kristen Mungkin Takdir Dari Tuhan Tete Kurang Ngaji Kurang Ngaji Orang Yang Suka Ngaji Sudah Tahu Jelas Itu Pilihan Bukan Takdir Dan Takdir Itu Selalu Ada Pilihan Baik Buru Ali Bin Abi Talib Dalam Satu Riwayat Dikatakan Beliau Tiba Tiba Nyender Begini Goyang Indah Iya Kata Sahabat Yang Satu Ali Kamu Lari Dari Takdir Allah Apa Kata Ali Aku Lari Dari Takdir Allah Yang Buruk Mencari Takdir Allah Yang Baik Ya Umar Bint Khotob Pernah Memutuskan Mau Ke Syam Tapi Dibatalkan Karena Di Syam Sedang Terjadi Wabah Cacar Abu Abu Baydillah Sahabat Senior Juga Negur Sama Umar Bint Khotob Umar Kamu Lari Dari Takdir Ya Kata Umar Iya Aku Lari Dari Takdir Allah Yang Buruk Mencari Takdir Allah Yang Baik Disana Sedang Terjadi Cacar Ya Saya Hindari Itu Karena Wabah Kan Gitu Nah Jadi Teman Teman Sekalian Sebenarnya Kita Ini Hidup Antara Takdir Dan Pilihan Jangan Salah Jangan Menyalahkan Takdir Padahal Itu Pilihan Anda Ya Gitu Nah Ada Takdir Yang Tidak Kita Tahu Hanya Allah Yang Maha Tahu Nah Karena Hanya Allah Yang Maha Tahu Maka Kita Memohon Yang Baik Baik Kepada Allah Supaya Takdir Yang Buruk Yang Itu Hanya Allah Yang Tahu Diubah Menjadi Takdir Yang Baik Nah Jadi Saudara Saudara Sekalian Ternyata Keajaiban Doa Itu Bisa Mengubah Takdir Karena Anda Berdoanya Kuat Ya Allah Beri Saya Jodoh Yang Soleh Yang Bisa Membuat Hati Saya Bahagia Yang Membuat Hati Saya Sejuk Yang Membuat Saya Punya Keturunan Yang Baik Ya Allah Gitu Eh Sebenarnya Anda Itu Jelek Peranginya Tapi Kulantaran Anda Nga Doa Terus Diubah Itu Takdir Kenapa Karena Allah Berkuasa Mengubah Takdir Baik Menjadi Buruk Buruk Menjadi Baik Itu Wilayah Allah Bukan Wilayah Kita Wilayah Kita Meminta Wilayah Allah Mengubah Gitu Ini bagi Yang Lemah Iman Susah Dicernah Nih Omongan Ini Beda Kelihatan Jadi Gara Berat Jadi Jadi Maksud Nah Senat Tapi Tidak Yang Jelas Apa Ternyata Keajaiban Doa Doa Itu Bisa Mengubah Takdir Tugas Kita Selalu Minta Takdir Yang Baik Selalu Minta Takdir Yang Baik Makanya Ada Doa Allah Ya Allah Wafatkan Saya Sebagai Shuhada Ya Allah Wafatkan Saya Sebagai Shuhada Ya Shuhada Itu Maksudnya Mati Dalamkan Diri Doi Allah Semua Orang Pasti Bakal Mati Sebabnya Beda Tapi Ya Allah Matikan Saya Sebagai Shuhada Gitu Ya Pada Jamnya Sudah Ditentukan Saya Dan Anda Mati Tapi Allah Kondisikan Kita Dalam Keadaan Baik Maksudnya Misalnya Saya Ditakdirkan Meninggal Jam Tiga Pagi Karena Saya Minta Ya Allah Matikan Saya Sebagai Shuhada Ya Allah Matikan Jam Tiga Tapi Dalam Keadaan Sedang Sholat Tahajud Tata Wallah Hari Teman Saya Jam Tiga Tapi Kerkio Kan Beda Jam Tilu Sarwa Gitu Sama Jam Tiga Tapi Maksud Saya Apa Ya Allah Matikan Saya Sebagai Shuhada Maksud Kapan 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 Saya Mati Dengan Apapun Sebab Saya Mati Tapi Saya Mati Dalam Keadaan Benar Benar Engkau Sedang Mencintai Saya Saya Sedang Mencintai Engkau Ya Allah Makanya Kan Semua orang Kudu Berdoa Ya Allah Wafatkan Aku Sebagai Shuhada Atau Kata Lainnya Ya Allah Wafatkan Aku Dalam Keadaan Husnul Khotimah Allah Amit Alas Shuhada Ya Atau Allahumma Apa Doan Neteh Saya Seneng Yang Allahumma Amit Alas Shuhada Anda Maku Anda Weda Emang Harus Sama Bisa Beda Penting Isinya Sama Satu Itu Keajaiban Pertama Doa Itu Apa Nung Batak Dua Doa Itu Bisa Mendatangkan Rahmat Allah Ini Keren Saudara Saudara Sekalian Perlu Anda Ketahui Bahwa Yang Mahal Dalam Hidup Itu Rahmat Allah Ini Merujuk Kepada Hadis Yang Dirwetkan Oleh Imam Muslim Hadis Sohih Rasulullah Bersabda Kata Nabi Amal Seseorang Itu Tidak Bisa Memasukkan Ke Surga Sahabat Bertanya Bagaimana Dengan Amal Ya Rasulullah Kata Rasul Wala Anak Amal Saya Pun Tidak Bisa Memasukkan Ke Surga Coba Rekan Rekan Lihat Dialog Dalam Hadis Riwat Imam Muslim Ini Apa Katanya Amal Saya Pun Tidak Bisa Memasukkan Ke Surga Ke Bayang Amal Rasul Itu Ternyata Beliau 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 Katakan Amal Tidak Tidak Memasukkan Ke Surga Padahal Rasulullah Itu Luar Biasa Tahajud Saja Kakinya Sampai Bengkak Anda Marajin Bengkak Asam Urat Bengkak Tengkak Bengkak Tahajud Asam Urat Rasulullah Itu Da'wah Dilempari Batu Bu Teteh Pelipisnya Berdarah Ketika Ketua Tapi Rasul Mengatakan Ya Allah Ampuni Mereka Sesungguhnya Mereka Kaum Yang Belum Mengerti Lahirkan Dari Mereka Generasi Generasi Soleh Coba Da'wah Sekarang Sebenarnya Nggak ada Apa-Apanya Dibanding Da'wah Rasul Da'wah Sekarang Ustadz Selebet Ceramah Sejam Foto Sejam Setengah Datang Masjid Denger Ceramah Abdi Yang Difoto Jadi Zaman Sekarang Mas Sebenarnya Da'wah Ringan Sangat Ringan Zaman Rasul Da'wah Luar Biasa Sekali Tapi Saudara Kita Di Da'wah Berat Sekali Kalau Di Perkotaan Ringan Sebenarnya Coba Aja Ringan Saya Disini Da'wah Apa Nggak Ada Challenge Tapi Coba Kalau Saudara Kita Yang Didatong Jauh Jauh Di Cililin Ada Ustadz Teman Saya Kalau Mau Da'wah Itu Dia Jalan Kaki Harus Melewati Gunung Di Cililin Jadi Kalau Mau Tau Siah Jam 8 Malam Itu Jalan Kakinya Dari Jam 5 Jadi Sebenarnya Kalau Di Kota Da'wah Boleh Dikatakan Gimana Bukan Apa-apa Saya Ingin Cerita Betapa Banyak Saudara Kita Dalam Berda'wah Susah Luar Biasa Dan Untuk Menghadirkan Banyak Orang Susah Rasulullah Berda'wah Dilempari Batu Diteriaki Majnun Gitu Tapi Beliau Katakan Amal Saya Pun Tidak Bisa Memasukkan Surga Gimana Amal Kita Lalu Nabi Memberikan Alasan Kenapa Amal Kita Tidak Bisa Memasukkan Ke Surga Kata Rasul Amal Soleh Yang Kamu Lakukan Untuk Bayar Nikmat Nya Mata Udah Nggak Cukup Pak Bu Saya Tahu Bapak Ahli Tahajud Itu Kelihatan Di Mata Kedipannya Agak Lamban Cep Cep Terbalik Mungkin Kalau Kita Lihat Sekiranya Kita Rajin Tahajud Rajin Salam Senen Kami Semua Amalan Soleh Dilakukan Bayar Nikmatnya Mata Saja Nggak Cukup Bagaimana Nikmatnya Jantung Bagaimana Nikmatnya Ginjal Bagaimana Nikmatnya Kita Bicara Saya Bicara Ini Kompleks Rumit Karena Ada Yang Harus Diolah Di Kepala Saya Dan Keluar Oh Itu Rumit Banget Kompleks Ya Nah Kata Nabi Untuk Bayar Nikmatnya Mata Ada Nggak Cukup Loh Para Sahabat Bertanya Kalau Begitu Ya Rasul Kita Masuk Surga Dengan Apa Illa Ayyata Goma Dan Niyallahu Bir Rahmati Kecuali Kamu Diberi Rahmat Oleh Allah Makanya Keajaiban Doa Itu Bisa Menjadi Pembuka Rahmat Makanya Orang Yang Rajin Berdoa Rajin Datang Ke Majlis Taklim Tadi Saya Ingatkan Di Rahmat Allah Nah Ini Mereka Dengan Rahmat Karena Rahmat Itu Mahal Saking Mahalnya Selalu Kita Minta Di Surat Ali Imran Ayat 8 Apa Itu Ali Imran Ayat 8 Apa Rabbana Latuzi Kulubana Anda Maafal Tapi Nomor Ayat Nga Hapal Kini Pasti Rabbana Oh Eta Nah Ahli Imran Ayat 8 Apa Nga Ulung Rabbana Oh Barat Latuzi Kulubana Yaitu Ali Imran Ayat 8 Disitu Ada Kata-kata Wahab Lana Mil Ladun Kar Rahmat Ya Allah Berikan Kepada Kami Rahmat Saudara Saudara Sekalian Kalau Allah Sudah Memberikan Rahmat Sebelum Itu Saya Ingatkan Jadi Orang Yang Rajin Berdoa Allah Berikan Rahmat Orang Yang Beriman Berhijrah Berjihad Menurut Al-Baqarah 218 Ula Ika Yajuna Rahmat Allah Rahmat Juga Ya Jadi Ternyata Amalan Amalan Nuburat Etete Rahmat Dapatnya Contoh Iman Hijrah Jihad Itu Bukan Hal Gampang Iman Itu Yakin Hijrah Itu Ingin Move On Ke Arah Yang Lebih Bagus Jihad Itu Melakukan Sesuatu Dengan Sungguh Sungguh Dan Itu Satu Paket Iman Hijrah Jihad Satu Paket Saya Tidak Mungkin Berubah Kalau Tidak Ada Kesungguhan Dan Tidak Ada Keyakinan Jadi Untuk Hijrah Itu Syaratnya Kudu Dua Ada Yakin Dan Ada Kesungguhan Baru Terjadi Hijrah Karena Hijrah Itu Pindah Ke Arah Yang Lebih Bagus Tapi Kalau Pindah Ke Arah Yang Lebih Buruk Bukan Hijrah Namanya Teman Teman Duduk Di Belakang Enggak Jelas Pindah Kedepan Itu Hijrah Yang Di Depan Asat Tunduh Pindah Tukang Itu Bukan Hijrah Asat Tunduh Pindah Cari Senderan Pindah Juga Tapi Tidak Lebih Bagus Jadi Yang Namanya Hijrah Itu Konsep Continuous Improvement Harus Ada Improve Perbaikan Diri Nah Itu Tengah Gampang Saudara Yakin Sungguh Apa Alba Alba 218 Ula Ikay Arjuna Rahmat Allah Allah Akan Berikan Rahmat Mereka Orang Yang Mengharap Rahmat Orang Yang Berdoa Allah Kasih Rahmat Orang Yang Duduk Di Majlis Ilmu Asal Lempeng Hatinya Allah Kasih Rahmat Saudara Kalau Allah Sudah Memberikan Rahmat Maka Allah Akan Mengampuni Dosa-dosa Kita Assof Ayat 12 Kalau Allah Sudah Memberikan Rahmat Allah Ampuni Kesalahan Allah Masukkan Kamu Kedalam Surga Saudara-saudara Tidak Mungkin Kita Masuk Surga Kecuali Dosa Kita Diampuni Dulu Bagaimana Caranya Supaya Dosa Kita Diampuni Kita Harus Dapat Rahmat Allah Anda Amal 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 Bisa Cukup Untuk Surga Mual Cukup Tidak Akan Cukup Jadi Yang Membuat Kita Cukup Masuk Surga Apa Rahmat Allah Bukan Amal Itu Cara Berpikirnya Logikanya Kudu Begitu Makanya Kita Dalam Beribadah Saya Ingin Dapat Rido Allah Saya Ingin Dapat Rahmat Allah Jangan Ingin Pahala Allah Karena Pahala Memang Cukup Teteh Kenapa Saum Senin Kemis Ingin Dapat Pahala Ini Itu Benar Tapi Maksudnya Itu Level Abal Tapi Kalau Sudah Advan Kenapa Tahajud Saya Ingin Dapat Rahmat Allah Kenapa Rajin Ke Majlis Saya Ingin Dapat Rahmat Allah Kalau Rahmat Allah Sudah Didapatkan Ya Firlakum Allah Ampuni Kesalahan Allah Masukkan Kamu Kedalam Surga Allah Beri Tempat Tinggal Yang Bagus Ada Tambahan Lagi Surat Ar-Rak Ayat 23 Mereka Akan Masuk Kedalam Surga Adan Beserta Orang Orang Soleh Dari Nenek Moyang Mereka Pasangan Hidup Mereka Dan Anak Cucu Mereka Jadi Kalau Orang Dapat Rahmat Allah Akan Bertemu Lagi Dengan Orang Orang Yang Kita Sayang Di Surga Makanya Rumah Tangga Itu Harus Dinaungi Dengan Rahmat Allah Ada Kata Apa Jadi Yang Akan Ketemu Lagi Di Surga Suami Istri Yang Bagaimana Yang Diberi Rahmat Berarti Tidak Semuanya Rumah Tangga Diberi Rahmat Dan Saya Tadi Katakan Di Surat Apa Tadi Arraudu Ayat 23 Jannatu Adni Yadukhulun Awaman Salah Min Abai Him Pasangan Hidup Dan Anak Cucu Mereka Ibu Kalau Ibu Ditakdirkan Masuk Surga Oleh Allah Amin Gitu Ibu Sekiranya Ibu Masuk Surga Amin Suami Ibu Masuk Surga Mau Barang Sama Suami Apa Mau Ganti Sama Bidadara Suami 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 Bidadara Oke Aku Tanya Suamimu Nah Bapak Kalau Bapak Masuk Surga Amin Istri Bapak Masuk Surga Amin Mau Barang Sama Istri Apa Ganti Sama Bidadari Bidadari Nggak Nyambung Sama Istrinya Istrinya Bidadari Bidadari Bapak Bapak Jangan Salah Pilih Kalau Istri Bapak Masuk Surga Dia Akan Lebih Cantik Dari Bidadari Bapak Bapak Bidadari Istri Bapak Anger Bidadari Pengen Walaupun Rada Jelek Dikit Pengen Ngerasain Rasa Baru Kan Gitu Langsung Istrinya Pas Di rumah Kurang Ajar Ayah Mama Yang Ayah Ayah Bidadari Acek Sama Daripada Pas Surga Masuk Surga Pas Saya Masuk Surga Masuk Surga Masuk Surga Pas Bidu Pulang Aji Makin Deket Maka Baud Baud Diam Aja Tadi Di Masjid Bidadari Mama Tersinggung Tau Oke Jadi Saudara Saudara Sekali Yang Ingin Saya Jelas Ini Kepada Anda Sebenarnya Intinya Adalah Agak Melebar Ke Masalah Rahmat Tadi Bahwa Doa Keajaiban Doa Itu Bisa Membuat Rahmat Allah Kenapa Saya Rada Melebar Karena Rahmat Allah Itu Kunci Untuk Segalanya Nggak Mungkin Kita Masuk Surga Tanpa Rahmat Allah Karena Dengan Rahmat Allah Menurut Surat Assof Ayat 12 Allah Ampuni Kesalahan Kita Bahkan Kita Bisa Bertemu Dengan Orang Yang Disayangi Allah Selama Mereka Sama Sama Dapat Rahmat Yang Ketiga Doa Itu Bisa Menjadi Pembuka Hidayah Doa Itu Pembuka Hidayah Jadi Orang Yang Rajin Berdoa Sama Allah Akan Dibimbing Dengan Hidayah Jadi Orang Yang Berdoa Itu Makanya Ini Ayatnya Sebenarnya Tadi Di Surat Al-Baqarah 186 Ujung Dari Ayat Itu Semoga Dengan Doa Yang Kamu Lakukan Kamu Dibimbing Dengan Hidayah Jadi Kalau Hidup Kita Ingin Terbimbing Seorang Doa Banyak Berdoa Kau Dan Anda Tahu Dalam Surat An-Nahl 125 Ini Berapa Surat Yang Sudah Saya Sebut Dalam Surat An-Nahl Ayat 125 Bahwa Yang Namanya Orang Yang Dapat Hidayah Fama Yuridillahu Ayyah Diyahu Yashroh Sodruhu Lil Islam Al-An'am Apa An-Hal Al-An'am Al-An'am Sorry Tadi Saya Bila Apa Itu Salah Saudara Salah Al-An'am Ayat 100 Berapa 125 Al-An'am 125 Fama Yuridillahu Ayyah Diyahu Yashroh Sodruhu Islam Siapa Yang Oleh Allah Diberi Hidayah Allah Bukakan Hatinya Untuk Menerima Islam Jadi Orang Yang Dapet Hidayah Itu Kalau Hatinya Dibukakan Dia Akan Merasa Ringan Kenapa Teman-teman Dengan Mudah Datang Kesini Karena Anda Dibukakan Hatinya Untuk Datang Kesini Kalau Hati Anda Tidak Dibukakan Males Pulang Kantor Jabah Kantor Di tempat Yang Lebih Jauh Terus Kesini Apa Jabah Macet Karena Tidak Karena Dibukakan Hati Itu Terasa Ringan Orang Kalau Sudah Dibukakan Hati Terasa Ringan Makanya Orang Yang Sedang Jatuh Cinta Dibukakan Hatinya Agus Jatuh Cinta Kepada Neni Siapa Namanya Neni Agus Kerjaan Di kantor Kabupaten Soreang Bayangkan Soreang Neni Kerjanya Itu Di Sana Tangkuban Parahu Tongseserian Bagian Kasir Menenete Itu Saya Tidak Mengatakan Pacaran Itu Haram Contoh Agus Jatuh Cinta Kepada Neni Dan Neni Jatuh Cinta Kepada Jadi Neni Membuka Hati Untuk Agus Agus Membuka Hati Untuk Neni Neni Telepon Babe Apa Yang Bisa Jemput Aku Enggak Kamu Dimana Di kantor Di tangkuban Parahu Apa Kata Agus Iya Aku Datang Tapi Rada Lama Dua Jam Enggak Apa Benar Tika Kantor Kabupaten Ternyata Tidu Jam Setengah Sampai Apa Yang Menyebabkan Agus Mau Bercapek Di Kabupaten Soreang Karena Dibukakan Hatinya Untuk Neni Begitu Datang Kan terlambat Sejam Setengah Karena Neni Dibukakan Untuk Agus Yang keluar Adalah Sapaan Indah Ya Babe Kasian Kamu Macet Ya Iya Yang Kamu Kasian Ya Karena Saling Dibukakan Hati Ya Kalau Saling Ditutup Hati Ya Kalau Beda Mari kita Lihat Lima Tahun Kemudian Mereka Sudah Nikah Neni Nelfon Ke Agus Ayah Manggil Lagi Ayah Deges Buka Anak Hiji Ayah Bisa Jemput Aku Engga Kamu Dimana Kamu Temikir Ayah Ayah Tadi Soreng Tidak Turun Tidak Loba Oje Globa Angkut Kamu Tidak Sarjana Tapi Mikir Aku Lutut Sih Kudu Efisien Hari Gini Terima Sabab Ayah Nama Hatina Geserah Dan Utup Eh Teman Teman Apapun Kalau Dibukakan Hati Eh Ada Orang Yang Seneng Dengan Motor Gede Walaupun Menderita Dia Nikmati Ada Teman Saya Saya Udah Kecil Nya Lebih Kecil Kecil Dari Saya Ngan Main Lalu Bengar Tau Bungkul Bedana T Badannya Lebih Kecil Dari Saya Tapi Hobi Motor Gede Muge Kan Lutih T Naik Itu Rudet Ternyata Dia Punya Asis Di Cepangan Motor Kuduan Naik Mereka Itu Baru Dilepas Menderita Menderita Jadi Dia Kalau Pergi Kementer Di Udah Kuduan Gitu Jadi Dimun Di Lampu Merah Tarun Di Cepangan Menderita Nggak Sih Cek Orang Menderita Tapi Karena Dibukakan Hatinya Sama Moge Happy Gitu Cek Orang Macik Atau Diri Tapi Ternyata Bapak Ibu Saya Katakan Orang Kalau Dibukakan Hati Happy Tau Nggak Iya Satu Saat Saya Di Garut Ke Toilet Saya Bawa Tisu Lempar Itu Ketempat Sampah Kata Anak Satu Bapak Motor Pespa Motor Pespa Nggak ada Motor Pespa Gini Nggak Nggak Rantung Keraka Kalau Yang Ternyata Motor Pespa Bahula Itu Nggak Rantung Kantong Keres Aku Pikir Tempat Sampah Dan Dia Itu Turing Di Bandung Ke Garut Wah Geber Gitu Sampah Yang Tersama Anda Penderitaan Tidak Diana Happy Guna Dibukakan Ht Eh Matak Anda Tengah Hina Nuk Ih Uyuhan Jangan Bilang Uyuhan Jangan Bilang Uyuhan Kenapa Kalau Orang Sudah Dibukakan Hati Ringan Bayang Tersama Ibu Dalam Surat Al-An'am 125 Fama Yuridillahu Ayah Diyahu Yashroh Saudra Hulilisa Coba Ibu Bayangkan Kalau Allah Membukakan Allah Siapa Yang Diberi Hidayah Allah Bukakan Hatinya Terhadap Islam Kang Pak Anda Bisa Bayangkan Indahnya Ketika Sesulit Apapun Kalau Allah Bukakan Hati Ringan Itu Saya Yakin Teman-teman Disini Tidak Semuanya Dekat Ada Yang Jauh Yang Di Soreng Ada Yang Tapi Anda Happy Neng Naha Wih Tawangi Nga Selam Mama Happy Macet Macet Tapi Resop Memah Dibukakan Ht Tapi Mau ditutupkan Ht Ya kan Gitu Neng Kaman Hela Eta Si A Ngajak Ngaji Rudet Neng Rudet Arita Ngaji Sok Cerewe Si A Maksudnya Maksudnya Mata Kudu Happy Kudu Terbuka Saudara Doa Itu Bisa Membukakan Hidayah Allah Surat Apa Tadi Al Baqoros 186 Ya Lalu Kalau Allah Sudah Membukakan Hidayah Hati Kita Ringan Ringan Ya Gitu Nah Kemudian Yang terakhir Keajaiban Doa Itu Bisa Mendatangkan Berkah Ini Dijelaskan Di Al-A'ruf Ayat 96 Walau Anna Ahlal Qura Aman Wattakau La Fatahna Alaihim Barokati Minas Sama Jadi Kalau Kita Banyak Berdoa Nanti Allah Buka Pintu Berkah Apa Itu Berkah Berkah Itu Kebaikan Yang Punya Nilai Plus Ziyadatul Khair Filkhair Kebaikan Yang Punya Nilai Plus Contoh Kalau Bapak Ibu Punya Motor Kebaikan Bukan Kebaikan Lalu Motor T Digunakan Untuk Silaturahmi Digunakan Untuk Mencari Rezeki Yang Halal Digunakan Untuk Ke Majlis Taklim Berkah Tidak Kebaikan Yang Punya Nilai Plus Nah Itu Namanya Berkah Doa Anda Kepada Orang Yang Menikah Apa Apa Teh Takobalalohma Lebaran Takobalalohminawaminkum Cepangantente Siamanawasyamakum Hari Anda Doa Kalau Ke Pengantin Apa Barokalohulaka Wabarokalalaika Wajamaabainakuma Fikhoir Kenapa Doa Kita Ke Pengantin Semoga Allah Memberkahi Anda Berdua Dan Menyatukan Anda Berdua Dalam Kebaikan Sebab Kalau Sudah Rumah Tangga Itu Jadi Kebaikan Plus Saya Kasih Contoh Nih Ya Kalau Bapak Akang Teteh Belum Menikah Akang Silaturahmi Ke rumah Si Beb Kata Si Beb Mau Kopi Apa Teh Itu Ibadah Bukan Itu Ibadah Bukan Itu Lebay.com Lebay.com Tapi Kalau Sudah Jadi Suami Begitu Suami Datang Wah Mau Mandi Dulu Apa Mau Makan Dulu Wah Mau Bikin Kopi Apa Teh Ibadah Sekarang Si Beb Datang Ini Belum Nikah Anda Dandan Dikrul Segala Macam Dulu Jahiliah Kan Ayona Soleh Parah Wah Kruel Kan Gitu Wah Di Awing Awing Tagi Gitu Kan Datang Si A Di Garut Anda Dandan Kan Kebaikan Bukan Bu Lebay.com Tapi Setelah Menikah Si Ayah Mau Datang Dandan Mandi Pake Parfume Gitu Ya Ibadah Ibadah Kan Butut Kita Bawaan Yang penting Itu Ikhtiar Untuk Enak Dilihat Ya Hari Hari Butut Bawaan Jadi Alus Biasa Tapi Paling Tidak Enak Dilihat Ya Ima Aneh Hari Sudah Nikah Tara Dandan Suami Pergi Ke Kantor Dihantar Dengan Daster Warna Kuning Gambar Strawberry Suami Pulang Dari Kantor Masih Daster Warna Putih Gambar Apel Soeh Kancing Coplok 2 Jadi Teman-teman Sekalian Saya ingin Cerita Orang Sudah Menikah Apapun Yang Diperbuat Jadi Kebaikan Tah Eta Berkah Makanya Berkah Itu Apa Kebaikan Yang Punya Nilai Plus Nah Terus Berkah Itu Ada Tiga Satu Berkah Umur Berkah Umur Itu Orang Yang Makin Tua Makin Soleh Kita Semua Growing Old Menua Menua Sekarang Anda 17 tahun Tahun Depan 18 10 Tahun Kedepan 28 Anda Pikir Tetap Tidak Growing Old Menua Saya Menua Anda Semua Menua Dengan Menuanya Kita Berarti Mendekati Malakul Maut Kita Makin Soleh Tah Berkah Jadi Orang Berkah Ada Perubahan Makin Kesini Makin Baik Ya Makin Soleh Makin Bijak Menghadapi Hidup Nah Itu Namanya Umur Yang Berkah Yang Kedua Rezeki Yang Berkah Rezeki Yang Berkah Saratnya Tiga Halal Manfaat Maslahat Halal Cara Mendapatkannya Manfaat Untuk Diri Kita Untuk Keluarga Kita Jadi Dinikmati Itu Rezeki Yang Berkah Dinikmati Maaf Kalau Anda Punya Mobil Mahal Mobilnya Disimpul Di garasi Ditutup Pagi-pagi Dibuka Dinyalain Dialap Anda Maaf Pergi Pakai Angkot Kata Istri Ayah Kok Gak Dipakai Mobil Lebar Terberkah Kalau Memang Anda Sayang Jangan Beli Mobil Jadi Yang Namanya Berkah Itu Kudu Dirasakan Manfaatnya Oleh Kita Jadi Ada Orang Yang Punya Mobil Sepuluh Dia Cuma Hobi Lihat Sebenarnya Itu Tidak Berkah Ada Yang Punya Mobil Satu Tapi Ngantar Anak Sekolah Dipakai Kantor Dipakai Itu Berkah Manfaat Jadi Belum Tentu Orang Yang Hartanya Banyak Berkah Ong Dia Tidak Nikmati Kok Anda Punya Sepuluh Mobil Sebuah Mobilnya Semuanya Ada Ferrari Jaguar BMW Z4 Ya kan Gitu Dipakai Nakapan Sebulan Sekali Juga Paling Belum Tentu Disana Disentul Sudah Suara Ferrari Susah Kalau Belum Pake Susah 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 Gitu Saya Nyontohinya Ferrari Itu Suaranya Bedang Gitu Nggak Enak Sama Tetangga Nggak Enak Mantap Banyak Ferrari Itu Dibawa Kesana Pake Mobil Ini Dibawa Nanti Disentul Baru Dipake Nggak Berkah Kenapa Kenapa Apa Cuma Puput Terang Nging Nging Gitu Mungkin Berkah Anu Mobil 100 Juta An Yang Untuk Operasional Jadi Yang Namanya Berkah Itu Bukan Banyak Manfaat Jadi Berkah Harta Itu Satu Halal Dua Tiga Mas Maslah Hata Apa Dirasakan Kebaikannya Oleh Orang Lain Saudara Ada Kesusahan Teteh Barangkali Teteh Ada Uang Yang Anggur Kanya Apa B Si Anak Saya Yang Pertama Alhamdulillah Diterima Di Unpad Tapi Ternyata Madus Mayar Sekian Juta Teteh Tenggak Ada Uang Teteh Pinjem Ato Teh Tekedah Pinjem Itung Itung Neng Ikut Bahagia Putra Teteh Tiasa Kuliah Sok Itu Maslah Ayah Tukang Apa Namanya Sampah Datang Mang Dua Hari Kok Nggak Kesini Mohon Ablites Tidamang Tos Meser Obat Ah Nama Obat Batuk Biasa Kepelan Maratus Ribu Emang Anda 50.000 Kurang 500.000 Nah 100.000 Tunggisamakan Standar Anda Dan Saya Nanti Anda Mesok Menggunakan Standar Diri Sendiri Jadi Pas Radag Gitu Kaget Saya Biasa Biasa Jadi Kepelan 500.000 Gitu Jadi Artinya Apa Maslahat Jadi Harta Yang Berkah Apa Halal Manfaat Maslahat Jadi Kalau Punya Harta Tolong Kudu Manfaat Kudu Dirasakan Oleh Kita Nikmatnya Nah Yang Ketiga Keluarga Berkah Kan Saya Lagi Cerita Berkah Satu Umur Berkah Dua Rezeki Berkah Tiga Keluarga Berkah Itu Keluarga Yang Menjadi Jariah Setelah Kita Tidak Ada Jadi Setelah Kita Meninggal Istri Kita Jadi Tambah Soleh Soleh Nanti Kerja Keras Kita Jadi Bapak Bapak Kudu Berusaha Mensolehkan Istri Kalau Bapak Meninggal Dulu Bapak Dapat Pahala Dari Nga Didik Istri Ibu Kalau Punya Suami Dan Anda Merasa Suami Anda Perlu Dibimbing Ada Kemungkinan Nggak Istri Ilmu Agamanya Pemahaman Agamanya Lebih Bagus Dari Suami Sok Ibu Bimbing Ajak Tapi Ibu Caranya Aja Kudu Bagus Karena Suami Egoismenya Lebih Tinggi Daripada Perempuan Ini Kata Riset Mata Kalau Ngeritik Laki Laki Jangan To The Point Pakai Bahasa Kiasan Saja Kalau Ngajak Sholat Ke Suami Jangan Pakai Mukna Barik Innalillahi Allah Aria 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 Maksud Ibu Bagus Caranya Salah Bahasa Ilmiah Konten Bagus Konteks Salah Coba Konten Bagus Konteks Bagus Suami Nonton Pas Iklan Ayah Ayah Maaf Diganggulah Mama Belum Sholat Ayah Kalau Belum Sholat Mama Makmum Makmum Lah Sama Ayah Mama Kalau Makmum Sama Ayah Suka Lebih Husyuk Kata Suami Nya Atuh Sholat Gitu Karena Ada Kata Kunci Mama Kalau Makmum Sama Ayah Suka Lebih Husyuk Padahal Si Istri Rudet Pak Kalau Makmum Sama Itu Bacaan Nete Sokerada Aneh Kul Aung Dibiro Bin Nes Maliki Nes Ilahi Nes Min Syaril Was Was Sil Honna Swamin Syari Hasidin Idha Hasad Hello Cekis Idha Hasad Cekis Baik Ah Penting Mama Nenah Sholat Jadi Teman Teman Sekali Nah Ibu Paling Ibu Ibu Suami Tekudu Dia Aja Kepengajian Kalau Di Ayah Ngaji Atau Ayah Ayah Jangan Gitu Bahasanya Ayah Ayah Mama Pengen Dianter Mama T Suka Berani Kalau Ada Yang Nganter Apa Mama Ngaji Dimana Itu Di Trans Ayah Pengajian Nggak Ayah Kalau Mau Nemenin Mama Alhamdulillah Tapi Kalau Ayah Mau Di Mall Juga Nggak Apa Tapi Ayah Coba An Giranya Masuk Sana Gitu Gitu Itu kan Enak Ke Suami Ulah Ngaji Insaf Atau Kedek Ngaji Suaminya Teman-teman Mama Udah Pada Ngaji Ayah Tidak Buk Adanya Kalau Ke Suami Jangan Membanding Bandingkan Komok Tidak 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 Mantan Mama Ih Sukses Ayah Sukses Jauh Pisan Jauh Jauh Tidak Tidak Itu Gaya Komunikasi Tidak Bagus Ya Kudu Belajar Ya Kenapa Karena Bisa Melukai Dan Membuat Ajakan Kita Menjadi Tidak Efisien Tidak Efektif Gitu Nah Jadi Saudara-saudara Sekalian Yang namanya Keluarga Berkah Itu Keluarga Yang Saling Bahu Membahu Dalam Kebaikan Sehingga Mereka Bisa Membangun Kebaikan Secara Bersama Syukur-syukur Bisa Membangun Keluarga Yang Anak-anak Nyo Soleh Apa Yang Terjadi Kalau Meninggal Itu Anak Jadi Sangat Banyak Sekali Ya Gitu Saya Sebutkan Baru Empat Satu Lupa Opat Oge Mengubah Tahak Dua Mendapat Rahmat Allah Tiga Mendatangkan Hidayah Empat Mendatangkan Keberkahan Itu Keajaiban Keajaiban Doa Sebenarnya Ceramah Saya Detilnya Itu Sudah Saya Tuliskan Di Buku Doa Orang Orang Sukses Judulnya Saya Nulis Buku Doa Orang Orang Sukses Tipis Tidak Sampai 200 Halaman Segini Jadi Materi Ini Kalau Ingin Lebih Detil Baca Di Buku Itu Kalau Saya Jelaskan Semua Ini Sampai Jam 12 Malam Tapi Saya Tahu Dari Para Ahli Komunikasi Kalau Ngomong Seperti Ini Sebenarnya Tidak Boleh Lebih Dari Satu Jam Nggak Boleh Lebih Ini Udah Lebih Sejam Saya Public Speaking Begini Hanya 1 SKS 45 Menit Saja Kecuali Kalau Audiencenya Bener Bener Sangat Antusias Boleh Sampai Satu Jam Nggak Boleh Lebih Dari Satu Jam Saya Nyadar Betul Saya Udah Lebih Dari Satu Jam Itu Saja Ibu Bapak Makanya Kalau Ingin Lebih Detil Baca Buku Saya Doa Orang Orang Sukses Anda Ingin Sukses Baca Buku Itu Jadi Not Not Buku Eta Yang Menyebabkan Sukses Dalam Hidup Oke Teman Teman Sekalian Itu Saja Keandaan Saya Nggak Buka Tanya Jawab Karena Sudah Jam Sembilan Kurang 20 Ini Teteh Takut Ada Yang Jauh Rumah Ya Akang Malah Jauh G Bisa Di Musola Dimana Ya Kan Gitu Malah Aneh Gitu Ini Karena Teteh Sudah Terlalu Malam Saya Ucapkan Terima Kasih Semoga Allah Memberkahi Kita Semua Subhanaka Allah Wabiham Dikas Hadwa Alla Ilaha Ila Anta Astagfir Kawa Atubu Ilaik Rabbana Dolam Nampus Sana Wa Illam Taghfir Lana Watar Hamnal Anakuna Namin Alkhasir Rabbana Hablana Min Azwajina Wadhur Riyatina Kurata Ayun Wajal Nalil Muttaqina Imama Rabbana Atina Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh